Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel Mulek Sejarah Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Yang berjudul Pembantaian Rumah Nomor 182 Cerita pada kali ini ditulis oleh Desi Prayogo Atau emak Nantinya kalian juga bisa mengunjungi treat beliau secara langsung Seperti biasanya saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini Yuk daripada kita lama-lama Kita langsung saja menuju ke ceritanya Mari kita simak baik-baik Membahas seputar rumah terpengkalai itu jelas tidak ada habisnya Apalagi rumah-rumah terpengkalai dengan pengkron yang menyeramkan Itu pasti masih tersebar banyak sekali di sekitar kita Salah satunya adalah sebuah rumah yang akan kita bahas kali ini Sebuah rumah yang sudah lama sekali tidak berpenghuni Serta memiliki kisah-kisah kelam yang menyelimutinya Hingga rumah ini mendapat julukan Yaitu rumah pembunuhan nomor 182 Yang pertama adalah perkenalan Narasumber Narasumber kali ini bernama Mbak Rina Mbak Rina ingin membagikan sebuah cerita yang pernah dialami oleh ibunya Pada saat itu Usia ibunya itu sekitar 35 tahun dan bekerja di sebuah rumah orang kaya Sekaligus ingin mengenang 100 hari meninggalnya sang ibunda Yang memutuskan mohon maaf Untuk bunuh diri di kamar rawatnya Ketika masih mendapat perawatan Di salah satu rumah sakit jiwa Sekitar sana Nama Mbak Rina ini kita sebut saja beliau dengan nama Bikmurti Saat meninggal usia Bikmurti sudah 59 tahun Kisah ini merupakan kisah lama almarhumah Sewaktu masih bekerja menjadi ART Di rumah seorang arsitek yang kaya raya Beliau dikenal dengan nama Pak Utami Cerita ini Mbak Rina dapat Dari buku harian milik sang ibunda yang tersimpan rapi Tanpa ada yang tahu Seolah di buku itu Bikmurti mencurahkan semua isi hatinya Terutama kesedihan yang beliau rasakan saat di malam kejadian tersebut Kini saatnya kita masuk ke kronologi pertama Supaya semua ceritanya relate dan enak untuk didengarkan Lalu kemudian asal-muasal rumah ini Rumah ini dulunya hanyalah sebuah tanah kosong Terletak di jejeran rumah-rumah mewah di kawasan perumahan elit Di sini aku tidak akan menyebutkan nama, jalan, ataupun nama kotanya Semua penghuni rumahnya ini mayoritas adalah orang-orang dengan penghasilan tinggi Sedangkan tanah ini awalnya merupakan milik seorang duda yang kerap dipanggil Pak Anjar Rencananya Pak Anjar ini ingin membangun sebuah rumah di lahan tersebut untuk anak keduanya Akan tetapi semuanya murung Karena anaknya lebih memilih merantau di kota kelahiran sang istri Di sana ada sebuah bisnis yang beliau kelola dan sangat-sangat menjejikan Makanya tidak bisa ditinggalkan dan butuh pemantauan rutin Karena itu akhirnya Pak Anjar memilih untuk menjual Daripada ganggur dan uangnya bisa untuk bekal kuliah anak fungsunya Tepatnya sekitar awal tahun 1995 Tanah itu akhirnya terjual di tangan seorang arsitek muda yang berusia 30 tahun Bernama Pak Utami Singkat cerita semua surat-suratnya selesai diurus Mulailah Pak Utami membangun sebuah rumah idaman keluarga kecilnya di lahan tersebut Rumah mewah bernuansa Eropa Klasik dengan dua lantai Dan lima kamar yang memiliki kamar mandi dalam Rumah ini terbagi menjadi dua Rumah depan merupakan rumah utama Serta ada rumah belakang yang dekat dengan kolam renang Yang merupakan rumah untuk area servis Dimana rumah utama dan rumah servis itu saling terhubung Lewat beberapa pintu akses Lantai satu Pintu aksesnya bisa dari dapur bersih dan juga dari garasi Sedangkan lantai dua pintu aksesnya Dari sebuah pintu yang dekat salah satu kamar Kamar itu nantinya akan digunakan sebagai kamar anak sematawayangnya Pak Utami Sengaja dibuat dekat dengan area servis Supaya si ARTnya ini nanti bisa dengan mudah Menenangkan anaknya kalau tiba-tiba rewel Karena anaknya pada waktu itu masih berusia 3 tahun Rumah servisnya itu di lantai satu hanya ada dapur kotor dan area cuci jemur Sedangkan lantai dua ada dua kamar untuk ART beserta satu kamar madi luar Lalu kemudian disini ada surprise-nya Ada sebuah kaca yang mana kaca itu terletak di samping garasi mobil Viewnya ke arah foyer dan ruang tamu rumah utama Ajaibnya Kaca ini merupakan kaca cermin atau kaca film Soalnya kalau dari arah garasi kita bisa melihat dengan jelas area dalam rumah Tapi kalau dari dalam rumah kita tidak bisa melihat apa yang ada di garasi Malah kita seperti sedang bercermin Kalian harus ingat baik-baik kaca ini ya Jadi kurang lebih seperti itu sedikit gambaran rumah dari keluarga Pak Utami Sekarang kita masuk ke background dari keluarga Pak Utami sendiri Latar belakang keluarga Pak Utami Pak Utami merupakan kepala keluarganya Beliau bekerja menjadi seorang arsitek yang sudah mempunyai nama di kota tersebut Beliau ini memutuskan untuk membangun rumah disitu Karena ingin mengembangkan usahanya Apalagi lingkungan perumahan itu hanyalah orang-orang elit Dan sesuai dengan target marketingnya So far tidak ada yang aneh dengan keluarga ini Seperti selayaknya keluarga-keluarga tajir Atau keluarga sultan pada umumnya Pak Utami memiliki seorang istri yang sangat cantik Bernama Ibu Fanya Dulunya Ibu Fanya ini seorang mahasiswi biasa Dan satu jurusan sama Pak Utami Karena kecantikan Ibu Fanya Pak Utami pun kemudian terpesona Lalu memeranikan diri mendekati Ibu Fanya Beruntung cintanya tidak bertepuk sebelah tangan Mereka pacaran dan tidak lama kemudian Menikah di tahun 1990 Dua tahun setelahnya Ibu Fanya melahirkan seorang putra Tepatnya di bulan September tahun 1992 Putranya diperinama Abimanyu Atau Akrab di Sapa Abi Sejak kecil Abi sudah Merasakan kepewahan dari masing-masing kakek neneknya Masalahnya Pak Utami dan Ibu Fanya sendiri Berasal dari keluarga berkecukupan secara finansial Setelah kelahiran Abimanyu Barulah Pak Utami mulai merintis Yaitu merintis bisnis Dengan meneruskan usaha dan pekerjaan ayahnya Sebagai seorang arsitek Hingga sampailah Pak Utami di puncak kejayaan Bisa membuatkan sebuah rumah mewah di tahun 1995 Untuk keluarga kecilnya Mereka mulai menepati rumah itu sekitar 10 bulan Setelah proses pembangunan rumah selesai Dari situ mereka langsung pindah ke rumah baru Tapi sepertinya mereka membutuhkan seorang ART Untuk bantu bersih-bersih di rumah mewah mereka Apalagi usia Abi saat itu juga masih kecil Sekarang tibalah hari dimana keluarga Pak Utami Bertemu dengan Bikmurti Pertemuan dengan Bikmurti Pak Utami maupun bufanya kerap menanyakan informasi seputar ART Yang siap bekerja kepada tetangga-tetangganya Hingga Pak Utami mendapatkan sebuah rekomendasi Dari seorang ibu-ibu hedon Yang merekomendasikan Bikmurti kepada mereka Bikmurti dikenal sebagai ART yang loyal Bertanggung jawab dengan pekerjaannya Jujur, setia, dan juga ulet Karena dulu Bikmurti merupakan ART orang Belanda Yang pernah tinggal di sekitar perumahan mewah tersebut Setidaknya semua orang sangat mengenal baik sosok Bikmurti Jadi ibarat kata Ya tidak salah merekomendasikan seseorang Ya begitulah Sayangnya Bikmurti sudah berhenti pekerja Karena orang Belandanya balik ke negaranya Dan menjual rumah di situ Pemilik rumah baru Kemudian tidak membutuhkan jasa ART Makanya Bikmurti memilih pulang ke desanya Untuk mengurus kedua anak beliau Yang pada saat itu Mbak Rina masih berusia 9 tahun Dan Mas Hepta Masih berusia 5 tahun Merasa tertarik dengan cerita tentang Bikmurti Pak Utami akhirnya meminta alamat rumah Bikmurti yang di desa Diberikanlah alamat itu Keesokan harinya Pak Utami langsung pergi ke rumah Bikmurti Bersama istri beserta anak mereka Bikmurti kaget mendengar tawaran tersebut Dan tanpa pikir panjang Bikmurti kemudian setuju Karena pekerjaan itu adalah harapan beliau satu-satunya Untuk menghidupi keluarganya Suami Bikmurti Tidak memiliki penghasilan pasti Jadi selama tidak bekerja Mereka hidup seadanya Detik itu juga Bikmurti Ikut sama keluarga Pak Utami Dan mulai bekerja lagi di kota Keluarga Pak Utami Juga baik kepada anak-anak Bikmurti Setiap bulan selain memberi Bikmurti Gaji yang sebadan Pak Utami dan juga bufanya Kerap membelikan baju atau peralatan sekolah Untuk anak-anak Bikmurti Selalu Bikmurti Bawa pulang ke desa setiap 6 bulan sekali Seperti pas di hari raya Itul Fitri Ataupun Itul Adha Soalnya Hari libur Bikmurti Hanya di hari-hari itu saja Sudah seperti dengan Kronologi Pertemuan keluarga Pak Utami Dengan Bikmurti Kini kita masuk ke Kronologi Kejadian naas Hari itu Kronologi Kejadian Tidak terasa Bikmurti Sudah bekerja dengan keluarga ini Cukup lama Dari tahun 1995 Sampai tahun 1997 Tapi harus berakhir Gara-gara kejadian tersebut Tepatnya di hari Minggu Bulan Desember 1997 Keluarga Pak Utami Pagi harinya Merayakan ulang tahun Apimanyu Yang kelima tahun Dengan mengundang Anak-anak kecil Di sekitar perumahan Nampak semua orang sibuk Mempersiapkan acaranya Sejak jam 9 pagi Sampai kurang lebih Jam 11 siang Acaranya pun Selesai Setelah semua tamu pulang Pak Utami beserta Anak istrinya Istirah di kamar masing-masing Bikmurti ikut naik Ke kamar Abi Untuk menidurkan Anak kecil yang baru saja Kenap 5 tahun itu Setelah Abi tidur Bikmurti langsung Ke kamarnya Untuk istirahat sejenak Karena nanti sore Akan ikut bersama Pak Utami Dan keluarganya Makan-makan bersama Keluarga besar Di restoran Kenapa Bikmurti Harus ikut Soalnya Bikmurti Juga merangkap Sebagai babysitter Si Abi Jadi ART Di rumah Pak Utami Ya Hanya Bikmurti saja Karena ART Cuma Bikmurti Jadi kamar sebelahnya Kosong Sehingga Bikmurti Menjadikan Sebagai tempat Setrika Baju Kembali ke cerita Dan kemudian Hari sudah sore Dan semua orang Nampak sibuk Bersiap-siap Sekitar jam Setengah 10 Yaitu Setengah 10 malam Semuanya baru pulang Kembali ke rumah Dan akan masuk Ke kamar masing-masing Dan beruntung Abi selama perjalanan Sudah tertidur Jadi sampai rumah Tinggal Bikmurti Taruh saja Ditidurnya Sambil disiapkan Susunya Barulah Bikmurti Masuk ke kamarnya Untuk tidur juga Dan kemudian Sekitar setengah Satu malam Bikmurti Kebangun Karena mendengar Suara teriakan Bufanya Dari rumah utama Bufanya Seperti teriak Sambil menyebut Sebuah nama Seseorang pria Yaitu Anggo Dosa Songko Awalnya Bikmurti Tidak paham Dengan sikap Nyonya Waktu itu Tapi untuk Memasihkan Bikmurti Berjalan Menuju Pintu Akses Lantai 2 Tidak tahu Kenapa Pintu itu Terkunci Dari dalam Seketika Bikmurti Tidak mendengar Apa-apa lagi Dan suasana Mendadak Jadi hening Disitu Bikmurti Tidak berani Mengeluarkan Suara sedikitpun Firasatnya Berkata Kalau di rumah Ada Sesuatu Yang tidak beres Lalu Bikmurti Turun ke lantai 1 Dan mencoba Membuka Pintu Akses Dapur Bersih Ternyata Sama Pintunya Terkunci Dari Dalam Akhirnya Bikmurti Jalan ke Pintu Akses Yang ada Di dalam Garasi Dan Hasilnya Sama Pintunya Sama-sama Terkunci Dari Dalam Habis Habis Itu Bikmurti Samar-samar Mendengar Ada Suara Langkah Kaki Yang Menuruni Anak Tangga Di Rumah Utamanya Bikmurti Ingat Kalau Jendela Garasi Itu Merupakan Kaca Cermin Jadi Beliau Berjalan Ke Arah Jendela Tersebut Untuk Melihat Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di Dalam Rumah Majikannya Beliau Amati Sepintas Nampak Sepi Dan Rumahnya Terlihat Berantakan Sekali Perasaan Beliau Semakin Was-was Tidak Lama Kemudian Ada Seorang Pria Yang Berjalan Dari Arah Ruang Makan Melewati Ruang Tamu Tau-tau Pria Itu Berhenti Pas Di Tengah Tengah Jendela Yang Dilihat Sama Bikmurti Ya Spontan Bikmurti Mundur Beberapa Langkah Ke Belakang Masalah Bikmurti Asing Sekali Dengan Wajahnya Yang Membuat Bikmurti Kaget Adalah Tangan Kanan Pria Itu Memegang Semacam Celurit Dan Sudah Dalam Kondisi Perlumuran Darah Bikmurti Rasanya Mau Mencari Tapi Takut Akhirnya Bikmurti Hanya Bisa Menahan Suaranya Dengan Cara Membungkam Mulutnya Sama Kedua Telapak Tangannya Mata Bikmurti Menatap Lurus Ke Arah Pria Itu Yang Hanya Berdiri Dan Menunduk Tiba-tiba Menoleh Ke Arah Kaca Seperti Yang Aku Bilang Kalau Dari Dalam Itu Tidak Bisa Lihat Ke Garasi Justru Malah Seperti Sedang Bercermin Tapi Bikmurti Bisa Melihat Pria Itu Kalian Tau Pria Itu Ngapain Pria Itu Menoleh Ke Arah Cermin Sambil Tersenyum Menyeringai Senyumannya Itu Menakutkan Sekali Seolah Sedang Senyum Sambil Menatap Lurus Bayangkan Bagaimana Mencekamnya Kalau Kalian Ada Di Posisi Bikmurti Kala Itu Setelah Itu Pria Ini Langsung Jalan Keluar Bikmurti Dengan Sikap Meraih Gagang Pintu Akses Tersebut Berusaha Untuk Membukanya Supaya Bisa Segera Keluar Dan Menyelamatkan Diri Tapi Tahu Bikmurti Mendengar Suara Langkah Kaki Pria Tadi Masuk Lagi Kedalam Rumah Buru Buru Bikmurti Melepaskan Tangannya Dari Gagang Pintu Dia Diam Mematung Di balik Pintu Sambil Menahan Tangisnya Bikmurti Kemudian Mendengar Kalau Kunci Pintu Yang Ada Di Depannya Seperti Sedang Dibuka Oleh Seseorang Makid Lemes Bukan Main Bikmurti Beliau Hanya Bisa Berdoa Dan Pasrah Andai Beliau Juga Menjadi Korbannya Dan Benar Kuncinya Terbuka Tapi Tidak Dengan Pintunya Yang Ada Bikmurti Malah Mendengar Ada Suara Seorang Pria Berkata Lirih Dari Dalam Keluarlah Aku Tahu Kau Ada Di Dalam Ya Apa Tidak Kemencer Bikmurti Mendengar Itu Sudah Benar Benar Pasrah Pokoknya Bikmurti Tapi Pria Itu Terdengar Malah Berjalan Menjauh Keluar Kamar Kemudian Ada Suara Mesin Mobil Yang Menyala Mobil Itu Pergi Meninggalkan Pekarangan Rumah Pak Utami Barulah Disitu Bikmurti Memberadikan Diri Membuka Pintunya Hampir Semua Tubuh Bikmurti Kemataran Karena Takut Panik Dan Khawatir Menjadi Satu Bikmurti Terus Masuk Dalam Rumah Utama Sambil Memanggil Nama Semua Majikannya Akan Tetapi Langkah Bikmurti Terhenti Manakala Melihat Ada Sebuah Kepala Seorang Pria Yang Tergeletak Di Tengah Tengah Anak Tangga Rumah Utama Bikmurti Sadar Kalau Itu Merupakan Kepala Pak Utami Yang Sudah Meninggal Dengan Kondisi Mata Tertutup Mulut Sedikit Menganga Serta Darah Yang Terus Menetes Tidak Pagalama Bikmurti Langsung Keluar Rumah Sambil Teriak Dan Menangis Histeris Akhirnya Ada Satu Satpam Yang Berjaga Malam Datang Mengampirinya Serta Ada Beberapa Warga Yang Terbangun Saat Mendengar Suara Teriakan Bikmurti Setelah Tenang Bikmurti Kemudian Menceritakan Semuanya Dari Kesaksian Bikmurti Salah Satpam Langsung Pergi Menuju Ke Kantor Polisi Terdekat Untuk Membuat Laporan Sehingga Cerita Polisi Tiba Ke Lokasi Bersama Beberapa Anggota Tim Medis Saat Mengecek Kedalam Ternyata Semua Anggota Keluarganya Pak Utami Tidak Ada Yang Selamat Hanya Bikmurti Satu-satunya Orang Yang Hidup Kala Itu Pak Utami Kepalanya Terpenggal Dan Badannya Tergeletak Di Lorong Menuju Kamarnya Kepalanya Ada Di Tengah Tengah Anak Tangga Bufanya Ditemukan Di Dalam Kamarnya Sudah Tidak Bernyawa Dengan Kondisi Kepala Yang Hampir Putus Sedangkan Abi Juga Ditemukan Di Kamarnya Tidak Bernyawa Karena Kehabisan Nafas Kemungkinan Abi Dipekat Menggunakan Pantal Tidurnya Semua Jenazah Keluarga Pak Utami Di Bawah Ke Rumah Sakit Polisi Kemudian Menatapkan Karena Setiap Detailnya Dipikirkan Secara Matang-matang Sampai Tidak Ada Tanda Tanda Pelaku Yang Tertinggal Apalagi Fasilitas Pemeriksaan Polisi Pada Tahun Itu Masih Belum Sekomplit Dan Secanggih Sekarang Jadi Polisi Sedikit Kesusahan Saat Proses Penyelidikan Bik Murti Juga Dibawa Ke Kantor Polisi Untuk Dimintai Keterangan Lebih Lanjut Sebagai Saksi Tapi Tangis Bik Murti Kian Isteri Saat Mendengar Penjelasan Polisi Terkait Kondisi Jenazah Tiga Majikannya Setelah Dimintai Keterangan Bik Murti Dipulangkan Kembali Ke Desanya Sewaktu Waktu Akan Dipanggil Lagi Guna Proses Penyelidikan Karena Mendapat Jalan Buntu Akhirnya Polisi Menutup Kasus Ini Sebagai Kasus Pembunuhan Berencana Tanpa Ditetapkan Siapa Saja Pelakunya Lalu Kesaksian Satpam Keamanan Di malam Kejadian Sekitar Jam 11 Malam Satpam Perumahan Itu Membukakan Akses Masuk Ke Seseorang Pengendara Mobil Orang Itu Mengaku Sebagai Kolega Bisnis Pak Utami Katanya Ingin Memberikan Hatiyah Untuk Abi Yang Ultah Pada Hari Itu Satpam Ini Sempat Mengkonfirmasi Terlebih Dahulu Kepada Pak Utami Ternyata Benar Beliau Sedang Menunggu Seorang Tamu Sebenarnya Satpam Ini Agak Cengkel Sama Pak Utami Harusnya Dia Tahu Kalau Di Perumahan Tersebut Ada Aturan Tidak Boleh Menerima Tamu Di Atas Jam 9 Malam Tapi Pak Utami Malah Membantah Aturan Tersebut Ya Sudahlah Satpam Itu Kemudian Mempersilahkan Mobil Ini Masuk Dengan Syarat Salah Satu Dari Mereka Harus Menyerahkan KTP Untuk Didata Akhirnya Si Supir Menyerahkan KTP Dan Mulai Didata Di KTP Itu Tertulis Namanya Adalah Tarmanto Satpam Ini Ingat Kalau Di Mobil Tersebut Ada Lima Orang Dan Semuanya Laki-laki Pergilah Mereka Meninggalkan Pos Penjagaan Dan Masuk Ke Area Perumahan Tapi Satpam Ini Tidak Tahu Kapan Pastinya Mobil Ini Keluar Soalnya Sudah Berganti Shift Dengan Satpam Yang Shift Malam Pada Kala Itu Menurut Satpam Yang Shift Malam Sekitar Hampir Jam Setengah Dua Dini Hari Memang Ada Sebuah Mobil Kijang Dengan Nopol Sekian Keluar Dari Area Perumahan Itu Mereka Tidak Membuka Kaca Mobilnya Sama Sekali Malah Terkesan Terburu-buru Si Satpam Ini Sebenarnya Agak Curiga Tapi Ya Tidak Tahu Bagaimana Gitu Tidak Taunya Ada Kejadian Seperti Itu Pada Saat Polisi Cek Nopol Mobil Dan Identitas KTP Tidak Taunya Semuanya Itu Adalah Palsu Sama Sekali Tidak Terdaftar Berarti Tandanya Pembunuhan Ini Memang Sudah Direncanakan Secara Matang Sampai Nopol Kendaraan Dan KTP Saja Mereka Pikirkan Kemudian Kembali Kecerita Pikmurti Semenjak Dibawa Pulang Kedisanya Kondisi Mental Pikmurti Mulai Terlihat Terganggu Kerap Marah Nangis Nangis Sendiri Dan Bahkan Ketawa Ketawa Sendiri Yang Mana Sampai Membuat Kedua Anaknya Jadi Takut Melihat Kondisi Ibunya Sendiri Pikmurti Juga Kerap Mengaku Mimpi Buruk Saat Tidur Malam Hari Itu Sedikit Mengganggu Jam Tidurnya Dan Kepalanya Juga Sering Merasa Sangat Pusing Akhirnya Pikmurti Dibawa Periksa Kedokter Hingga Pikmurti Diputuskan Untuk Dirawat Di Salah Satu Rumah Sakit Jiwa Dekat Rumahnya Disana Pikmurti Mendapatkan Perawatan Yang Bagus Sebenarnya Perlahan-lahan Beliau Sudah Bisa Mengendalikan Sendiri Rasa Traumanya Tapi Sayangnya Itu Tidak Berselang Lama Akhirnya Pikmurti Harus Menjalani Pengembatan Rawat Inap Di RSG Sejak Januari 2021 Kemarin Selama Itu Pikmurti Berdebat Sendiri Dengan Kondisi Mentalnya Yang Trauma Akibat Kejadian Itu Semua Perawat Selalu Siap Siaga Ketika Mendengar Pikmurti Berkata Iya Bu Saya Akan Menyusul Abi Dan Merawatnya Dengan Baik Padahal Tanpa Beliau Sadari Kedua Anaknya Begitu Sangat Merindukan Sosoknya Hadir Di Rumah Merindukan Hangatnya Pelukan Seorang Ibu Setiap Tahunnya Mbak Rani Dan Mas Septa Selalu Berlebaran Di rumah Sakit Jiwa Saking Pinginnya Kumpul Sama Pikmurti Cuman Sayang Tahun 2020 Kemarin Dan Tahun Ini Mereka Tidak Bisa Berkumpul Bersama Karena Pandemi Tapi Semua Perawat Kecolongan Sehingga Pikmurti Berhasil Bunuh Diri Di Dalam Kamar Perawatannya Dengan Meminum Sebuah Cairan Pemersih Lantai Yang Entah Pikmurti Dapat Dari Mana Pikmurti Ini Ditemukan Meninggal Dunia Di Kamar Mandinya Dengan Kondisi Murut Berbusa Semua Orang Sangat Menyesali Perbuatan Yang Dilakukan Pikmurti Mungkin Dengan Begitu Pikmurti Bisa Berdamai Dengan Dirinya Sendiri Keluarga Dan Anak Anak Pikmurti Berusaha Ikhlas Melepaskan Pikmurti Agar Tenang Di Alam Pikmurti Dimakamkan Di area Pemakaman Warga Yang Ada Di Desanya Lalu Kemudian Kondisi Terkini Rumah Dari Pak Utami Sejak Evakuasi Jasad Keluarga Pak Utami Sampai Detik Ini Rumah Itu Dibiarkan Terbengkalai Dan Tidak Pernah Dihuni Sama Sekali Bahkan Di Dalam Rumah Itu Masih Ada Semua Barang Barang Mewah Milik Keluarga Pak Utami Yang Tidak Dimindahkan Mungkin Tidak Ada Yang Berani Mengingat Keluarga Tersebut Meninggal Dengan Cara Yang Sang Sadis Sekali Sang Ali Waris Pun Yang Merupakan Adik Pak Utami Saja Tidak Berani Menempati Rumah Itu Kabarnya Arwah Keluarga Pak Utami Bersemayam Abadi Di Rumah Tersebut Kini Penampilan Rumahnya Benar-benar Kotor Dan Dipenuhi Ilalang Yang Tumbuh Panjang Panjang Di Luar Rumah Nampak Dari Luar Masih Terlihat Kokoh Entah Bagian Dalamnya Seperti Apa Menurut Rumor Yang Beredar Si Peratan Darah Keluarga Pak Utami Masih Ada Di Dalam Rumah Tersebut Kemudian Masuk Teror Yang Beredar Sebenarnya Banyak Sekali Informasi Teror Yang Dialami Oleh Orang Orang Ketika Nekat Masuk Ke Rumah Tersebut Bahkan Rumah Itu Sampai Saat Ini Garis Polisinya Masih Terpasang Rapi Di Bakar Depan Teror Pertama Dialami Sama Mbak Rina Sendiri Saat Baru Baru Ini Masuk Ke Rumah Tersebut Untuk Mengambil Dokumen Dokumen Ibunya Yang Tertinggal Kesalahan Mbak Rina Adalah Datang Ke Rumah Itu Pada Malam Hari Sekitar Jam 7 Malam Mbak Rina Tidak Sendiri Melainkan Minta Ditemani Oleh Dua Orang Polisi Dan Juga Ada Suaminya Singkat Cerita Masuklah Mereka Semua Ke Rumah Itu Tanpa Berpikir Aneh Aneh Awalnya Berjalan Dengan Baik-baik Saja Mbak Rina Langsung Mengemas Beberapa Barang Ibunya Yang Masih Tertinggal Aroma Anjir Dan Lembab Benar-benar Tercium Di rumah Tersebut Mbak Rina Sampai Triple Masker Saking Tidak Kuat Dengan Aromanya Untuk Informasi Ya Teman-teman Satu Polisi Mbak Rina Dan Suaminya Masuk Lewat Garasi Karena Pinginnya Lewat Rumah Servis Saja Langsung Sedangkan Satu Polisi Lainnya Masuk Ke Rumah Utama Untuk Mengecek Kondisi Rumahnya Sekarang Seperti Apa Sekalian Untuk Dibuat Laporan Tapi Saat Tiga Orang Ini Mau Turun Polisi Tersebut Coba Tiba-tiba Mendengar Sebuah Suara Mainan Yang Menyala Sendiri Sumber Suaranya Berasal Dari Rumah Utama Polisi Yang Ada Di Rumah Utama Juga Mengonfirmasi Hal Itu Kedua Polisi Ini Langsung Menyiapkan Pistol Mereka Untuk Berjaga-jaga Sambil Masuk Kedalam Rumah Utama Berbekal Senter Yang Mereka Bawa Semua Orang Terus Berjalan Sampai Tiba-lah Mereka Di Sebuah Ruangan Yang Merupakan Sumber Suaranya Itu Waktu Dilihat Ruangan Itu Merupakan Pekas Kamarnya Abi Dengan Perasaan Deg-degan Semua Orang Membuka Pintu Kamar Tersebut Ketika Pintu Terbuka Mereka Melihat Sebuah Mainan Eskrim Yang Dikasih Baterai Muter-muter Sendiri Sambil Mengeluarkan Lagu Khas Mainannya Sedangkan Di Ruangan Itu Atau Lebih Tepatnya Di Rumah Tersebut Tidak Ada Siapa Selain Mereka Berempat Saja Mbak Rina Langsung Meraih Mainan Itu Dan Mematikan Tombol On-off Lalu Dia Meletakkan Kembali Mainan Itu Di Lantai Buru-buru Semua Orang Keluar Dari Kamar Tersebut Baru Juga Pintu Mau Ditutup Tahu-tahu Terdengar Suara Cekikikan Anak Kecil Di Dalam Situ Polisi Yang Kedapatan Menutup Pintunya Sampai Ketengkengan Alhasil Pintu Tersebut Terbanting Tertutup Dengan Sendirinya Padahal Si Bapak Polisi Belum Sempat Menutupnya Suara Anak Kecil Itu Masih Bergema Dan Semakin Lama Suaranya Makin Kencang Pas Semua Orang Mau Turun Lewat Tangga Rumah Utama Semuanya Lagi-lagi Bersaksi Mendengar Sebuah Suara Yang Mana Mbak Ibunya Jaga Bapak Yarin Ibu Sudah Tenang Disini Ucap Suara Itu Ingin Rasanya Mbak Rina Menolak Kebelakang Tapi Suaminya Melarang Dan Menyuruh Mbak Rina Untuk Jalan Turun Sambil Meyakinkan Mbak Rina Kalau Itu Bukan Suara Ibunya Melainkan Suara Jin Peniru Untungnya Mbak Rina Nurud Dan Mereka Semua Langsung Turun Untuk Jalan Keluar Selebihnya Mbak Rina Tidak Pernah Masuk Kedalam Lagi Paling Sesekali Mbak Rina Menaruh Bukat Bunga Di Depan Pagar Rumah Tersebut Untuk Menghormati Keluarga Pak Utami Sekaligus Melepas Kepergian Mendiang Ibunya Yang Kedua Adalah Teror 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 Kali Ini Dialami Oleh Empat Anak Muda Yang Bernama Sandi Olive Fandi Dan Juga Davi Dimana Mereka Hanyalah Anak 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 Muda Yang Ingin Mengembangkan Sayap Di Dunia Peryutupan Tema Konten Mereka Adalah Penelusuran Tempat Tempat Horor Atau Terpengkalai Rumah Yang Menjadi Target Pertama Mereka Adalah Rumah Pembunuhan Pak Utami Padahal Mereka Sudah Dilarang Sama Bapak Sandi Untuk Masuk Yang Bapak Sandi Ini Salah Satu Satpam Yang Bekerja Di Perumahan Tersebut Sejak Tahun 1997 Dimana Tahun Kejadian Itu Bermula Cuma Yang Namanya Anak Muda Jelas Ada Sisi Keras Kepalanya Mereka Tetap Masuk Kedalam Sampai Sandi Relah Mencuri Kunci Rumah Tersebut Dari Pos Penjagaan Tanpa Sepengetahuan Dari Bapaknya Akibatnya Mereka Mengalami Kejadian Kejadian Tidak Terlupakan Pada Tahun 2018 Pas Di Malam Natal Sekitar Jam 8 Malam Empat Sekawan Ini Mulai Melakukan Aksinya Mereka Membuka Pintu Pagar Diam-diam Dan Masuk Menembus Ilalang Yang Tumbuh Tinggi Hampir Menutupi Pekarangan Depan Rumah Tersebut Hingga Mereka Pun Sampai Di Depan Pintu Rumah Baru Selesai Mereka Bersih-bersih Ya Karena Merasa Gatal Saat Menembus Ilalang Ilalang Tadi Mereka Semua Dikagetkan Dengan Suara Bapak Bapak Yang Sumber Suaranya Dari Dalam Rumah Itu Bapak Bapak Itu Berkata Lancang Sekali Kalian Masuk Rumah Saya Dibar Dibar Dibarengi Dengan Suara Pintu Yang Seperti Dihantam Sama Sesuatu Yang Tidak Tau Itu Apa Davi Berinisiatif Mengintip Kedalam Dari Kaca Jendela Dekat Pintu Dimana Davi Langsung Teriak Astagfirullah Itu Kepala Siapa Yang Membuat Ketiga Anak Lainnya Ikut Mengintip Kedalam Sama Seperti Davi Mereka Pun Tidak Kalah Kaget Akhirnya Empat Sekawan Ini Mengurungkan Niatnya Untuk Explore Rumah Itu Lalu Berlari Keluar Dari Area Rumah Pak Utami Setibanya Di depan Bagar Mereka Semua Ngos-ngosan Ketika Olive Menoleh Ke Balkon Rumah Disana Ada Arwah Seorang Ibu Ibu Dengan Kepala Yang Hampir Terputus Dan Disana Arwah Itu Berdiri Sambil Menggedong Anak Kecil Lagi-lagi Sandi Yang Merasa Berdosa Akhirnya Jujur Kepada Bapaknya Dan Meminta Maaf Empat Anak Ini Akhirnya Ditenangkan Dan Mereka Mengganti Channel Mereka Sehingga Kini Channelnya Hanya Bertemakan Komedi Saja Cerita Ini Mbak Rina Dapatkan Dari Bik Sumi Yang Tidak Lain Adalah Rekan Kerja Mendiang Ibunya Bik Sumi Bekerja Di Sebuah Rumah Yang Tetap Pas Jadi Dari Informasi Bik Sumi Lah Mbak Rina Ini Dapat Mengetahui Rumor Rumor Tersebut Sampai Pada Akhirnya Belum Lama Ini Dirinya Juga Mengalami Sendiri Betapa Kengerian Yang Menyelimuti Kediaman Pak Utami Menurut Penyelidikan Polisi Pada Saat Itu Mengatakan Bahwa Pembunuhnya Kemungkinan Adalah Rekan Bisnis Pak Utami Yang Kalah Tender Soalnya Ada Semacam Indikasi Mengarah Ke Arah Motif Tersebut Hanya Saja Belum Terungkap Barang Buktinya Rumah Itu Pun Dibiarkan Terpengkalai Dan Tidak Terawat Sama Sekali Sampai Sekarang Ini Dan Cerita Akhirnya Selesai Sampai Disini Terima Kasih Atas Perhatian Kalian Yang Sudah Menonton Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Kalian Like Comment Dan Share Video Kali Ini Sebanyak Banyak nya Agar Channel Ini Bisa Bergembang Menjadi Channel Yang Jauh Lebih Baik Lagi Ya Karena Dari Mana Lagi Kalau Bukan Dari Dukungan Kalian Semua Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Klik Tombol Subscribe Untuk Kalian Yang Belum Subscribe Dan Juga Nyalakan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Terus Mendapatkan Notifikasi Terbaru Dari Channel Ini Karena Channel Ini Tentunya Akan Memberikan Treat Horor Yang Menarik Dan Seru Untuk Kalian Tonton Dan Itu Setiap Harinya Perlu Diingat Setiap Harinya Jadi Apabila Kalian Tidak Ingin Ketinggalan Ya Makanya Kalian Subscribe Dan Juga Nyalakan Tombol Lonceng Notifikasinya Baik Buruknya Dalam Cerita Pada Kali Ini Semoga Kalian Bisa Mengambil Hikmah Nilai Positifnya Dan Juga Apabila Ada Keburukan Ya Kalian Bisa Ambil Sebagai Contoh Untuk Ya Kehidupan Kalian Agar Kalian Tidak Menirunya Maksudnya Dan Untuk Peneman Kalian Untuk Menjadi Manusia Dan Menjalani Hidup Yang Lebih Baik Kedepannya Sekian Terima Kasih Sampai Berjumpa Di Video Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh